Kota Palopo terkenal dengan berbagai objek wisata dan tempat bersantai yang nyaman dan murah. Kota Palopo juga memiliki beberapa tempat yang menyajikan tempat-tempat yang indah seperti jalan lingkar kota Palopo. Jalan lingkar sendiri terkenal dengan tempat bersantai, menikmati pemandangan dan memakan jajanan seperti siomai. Salah satu stand di jalan lingkar ini ialah stand Bapak Resa, yang merupakan stand favorit yang ramai didatangi pembeli. Pak Resa, sampan akrab dari pemilik stand ini, sudah berjualan selama 8 tahun terakhir. Ia merintis usahanya dengan berjualan siomai gerobakan di sekitaran kampus IAIN Palopo. Namun, karena masukan dari beberapa pelanggan, ia akhirnya membuka usaha di jalan lingkar Palopo dengan suasana pemandangan laut kota Palopo. Di sini, baru sekitar 4 tahunan. Indahnya, karena saya menjual di stain, terus kualitas harus dijaga dan rasa. Nah, tempat nongkronnya, diutamakan anak kuliah di sini. Dari segi rasa, sama perayanan, sama variannya banyak. Harga yang dibanderol bervariasi, mulai seribu rupiah dengan menu yang bervariasi pula. Bagi sahabat seruya, tempat ini bisa menjadi referensi untuk makan siomai di sore hari. AIN MADYA mengabarkan untuk Koron Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton!